Halo, welcome back to my channel. Kali ini sesuai judulnya, kita akan mencoba membuat semacam one brand tutorial pake produk Rivera yang gue punya. Cuma ada beberapa sebenernya, jadi mungkin gak bener-bener kayak full semuka one brand tutorial gitu, tapi ya kita pake apa saja yang gue punya lah intinya. Gue beli di Shopee, dulu ada official store-nya gitu seinget gue, tapi gak tau ya sekarang masih ada apa enggak karena ini udah lama banget, udah setahun yang lalu gue belinya. Tapi gue memang penasaran karena produk lokal dan harganya super terjangkau, so let's jump right in. Jangan khawatir, rambutnya tetep gue kebelakangin semua karena gue gak sanggup kalau makeupan terus rambutnya kena-kena muka gitu, ujung-ujungnya aku emosi dan makeupnya gak kelar-kelar. Tapi gue cuma mau pamer aja karena gue habis potong rambut dan kayaknya masih agak manusia gitu bentukannya ya. Baiklah, pertama kita punya eyebrow color pencil nomor 02 black, soft and long lasting. Cie, apakah begitu? Apakah benar begitu? Kita buktikan sekarang juga. Gak tau, bentar. Nih, oke. Gak terlalu lembut, jadi masih kayak beneran pensil alis gitu teksturnya dan gue memang suka yang kayak gini kan ya. Jadi kita pake saja. Warnanya juga bukan yang kayak hitam kereng gitu, masih agak abu-abu gelap lah, abu-abu yang sudah di penghujung usia gitu. Abu-abu tua, you know. Ini baik-baik saja ternyata pensil alisnya bagus banget bahkan menurut gue. Mungkin gue akan sering pake dia nih, karena ternyata super epic, luar biasa. Kayak warnanya gue suka dan teksturnya juga gue suka, terus sikatnya gak sakit sama sekali gitu loh, masih sangat berperi kemanusiaan. Jadi sepertinya aku belum apa-apa sudah jatuh cinta, yuki piye yuki. Lalu kita beranjak ke eyeshadow, ada beberapa warna, tapi gue beli yang warna ungu ini, kayak ada ungu dan pinknya gitu. Namanya adalah Eyeshadow 03 Passion Lavender, Cie. Ada aplikatornya juga, yang dua-duanya berujung spons begini, dan kalo gue pake akan berujung malapetaka, jadi kita gak usah pake itu ya. Kok gue melihat ada bekas kayak swatches gitu ya, apa gue udah sempet nyobain dulu ya? Eh ternyata canggih Uga, Beb. Wow, oke. Sepertinya ini akan baik-baik saja. Tapi jangan berprasangka baik dulu, ini harus kita coba biar tau kebenarannya, Cie. Ngawur, Bet. By the way ya, ini packagingnya lucu banget gak sih? Kayak daun, kayak keong, gak sih? Kayak daun. Kayak lo inget Nokia jaman dulu gak sih? Mungkin lo belum pada lahir ya, anak-anak kecil ini, kalian ini. Tapi karena aku sudah ada disini dari jaman dinosaurus, gue tau tuh Nokia jaman dulu, kayak ada bentuknya kayak gini. Kayak daun, gue lupa namanya apa. Dulu gue pengen banget, tapi kagak sampe beli. Terus akhirnya kayak udah hilang gitu deh sekarang Nokia, aku sedih. Padahal bentuknya aneh-aneh banget, gemes. Pertama gue mau pake... Ini aja deh. Ungu. Gue gak tau lah, ini ungu semua. Pokoknya ini yang agak... Oh, terlalu muda ternyata. Tercampur sama yang agak di atas ini. Masih, masih terlalu muda. Tapi ya gak apa-apa. Gue taro di seluruh kelopak nih nampaknya. Tangan Uwe. Maunya di seluruh kelopak, jadi yaudah. Ini falloutnya lumayan kacau ya, adik-adik. Tuh, liat gak sih? Kayak gue udah pake berapa kali terus kayak masih berasep gitu. Dan disini juga jatoh-jatoh luar biasa. Terus ini sampe kesini-sini, parah banget. Makanya gue bilang tadi, jangan berprasangka baik dulu. Kalo eyeshadow tuh kayak masih banyak sekali tipu dayanya, gitu. Coba kita blend dulu bagian luar-luarnya. Tuh, kayak di-blend tuh terus warnanya ilang tuh gak keangkat lagi. Terus ini bahkan gak nempel gitu di kelopak gue. Aneh banget, buset. Kita coba pake yang gelap, biarpun menurut gue ini bukan ide yang baik. Tapi kita coba saja. Taruh di bagian luarnya. Tuh, liat gak sih? Bagian tengahnya tuh udah kopong lagi gitu. Mata gue udah keangkat lagi gitu dia. Ngaco banget nih. Tuh, di-blend terus ilang. Bagaimana dah kamu ini? Apa sih? Kamu tuh katanya passion lah vendor. Mana passionnya? Mana? Sungguh ini bener-bener susah sekali di-blend. Kayaknya udah bukan tahap yang lu harus agak usaha gitu. Ini sudah tidak bisa diusahakan. Namanya sudah tidak berjodoh. Tidak perlu diperjuangkan. You need to know when to stop. Gitu. Cik. Terus bawah mata gue kasih ungu juga dah. Dikit apapun yang tersisa di brushnya sini. Sama kita coba pinknya ya. Biar semuanya dipake. Ini buat di inner corner. Ya, masih keliatan lah ada pink-pinknya gitu. Masih ada usahanya lah. Lanjut kita punya liquid foundation. Whitening. Oh, Pitho. Pitho. Aromatic. SPF 20 Essential Oil. Ini warnanya sepertinya sih baik-baik aja. Tapi wanginya enak kayak wangi jaman dulu gitu. Wangi produk-produk jaman dulu tau nggak lo. Coverage-nya... Kagak ada. Kagak ada coverage-nya. Buset. Kayak bener-bener cuma bikin... Ya udah tau-tau bikin cerah doang gitu. Tapi nggak ada... Tidak ada satupun bekas jerawat atau apapun yang tertutupi di muka gue. Jadi coba kita tambahin lagi ya. Di blend-nya sih gampang-gampang aja. Nggak kenapa-napa. Dia nggak terlalu kering dan nggak terlalu blendable juga. Lalu gue juga beli ini. Cover foundation. Warnanya natural C24C. Di jar gini. Jadi harusnya ini kayak lebih full coverage gitu. Nggak sih. Tapi lagi-lagi aku tidak tau apakah warnanya akan memadai. Mungkin ini bisa kita coba buat kayak... Oh, ya sepertinya lebih gelap. Tapi pink sekali ya. Nggak apa-apa. Mungkin bisa kita pakai buat nutupin bekas jerawat gitu. Kayak semacam concealer ya kan. Aku bingung nih. Untuk sebuah produk yang namanya cover foundation. Dia tidak ada coveragenya sama sekali gitu. Parah banget. Apa? Ini apa yang tertutupi? Hah? Mana keberhasilan kamu? Gue udah lelah berusaha menutupi bekas jerawat. Jadi kita pakai si liquid foundation-nya lagi. Buat concealer ceritanya. Karena gue nggak punya concealernya Rivera ya. Gue nggak tau dia punya concealer apa nggak sebenarnya. Tapi kita pakai yang gue punya aja. Buat ngebersihin bawah matanya. Biarpun ini juga tidak ada coveragenya ya. Aku bingung. Jadi bener-bener cuma buat ngebersihin aja gitu. Biar agak lebih manusiawi. Lanjut aja ya. Gue punya two way cake-nya. Ini UV white nomor 03 sawo matang. UV white tuh apa sih maksudnya? Kayak jadi bedaknya ada sunscreen-nya gitu. Wow. Dia ada sponsnya gitu di bawahnya. Jadi kita pakai dia aja. Gue pakai buat di bawah mata. Wow. Oh. Sepertinya bedaknya agak bener nih adik-adik. Coba kita ratakan ya. Ini ada banget coveragenya tuh. Kan produk lokal tuh emang paling bisa ada kalau bikin bedak ya. Paling jago bikin bedak tebel gitu tuh. Nggak bikin two way cake. Karena ini bagus banget. Ada banget coveragenya. Dan warnanya juga sangat masuk akal. Dan teksturnya bener-bener halus gitu. Lalu kita punya blush on. Ada aplikatornya juga. Nggak gue pakai juga. Ini namanya blush on. Nomor 01 coral sunset. Warnanya cakep ya. Agak warna peach gitu. Tapi gue pikir ini masih bisa dijadiin bronzer juga. Maksudnya aku memilih dia. Tapi ternyata kayak agak banyak shimmer-nya gitu. Jadi sepertinya kita pakai buat blush on biasa aja ya. Dikit aja karena aku takut kalau terlalu shimmery. Nanti malah makin kelihatan tekstur-tekstur muka way gitu. Baiklah. Ini bener dugaan saya. Dia terlalu shimmery buat gue. Gue memang suka blush on yang ada shimmer-nya. Cuma kayak dikit aja gitu. Santai aja gitu bro. Karena kalau kebanyakan gue jadi bingung pakenya. Ini kayak blush on apa highlighter gitu. Dan kayak warnanya nggak gitu keluar. Tapi kayak agak tertimbun sama highlight-nya gitu. Kalau gue butuh highlight, gue akan pakai highlighter gitu. Cuma kamu tuh utamanya adalah blush on. Jadi berfungsi lah sebagai blush on. Lalu yang terakhir kita punya lipstick-nya. Ini adalah lavish mauve. Natural. Eh apa sih? Anjir kecil banget tulisannya. Rivera. Oh my god. Gue nggak tau. Absolute ya. Absolute matte lipstick. 204. Namanya lavish mauve. Kenapa dia ada bulu-bulu halusnya gitu? Aku berhalusinnya sih ya. Yaudah lah ya. Bismillah aja. Warnanya sih bagus sepertinya. Bentar, kita coba dulu. Tuh kan, ya kan. Kayak peach, coklat gitu. Baiklah, ini adalah sebuah lipstick yang bener-bener buildable. Lo bener-bener bisa membuat dia jadi berlapis-lapis dan lebih tebel. Karena awalnya tipis banget. Kayak nggak gitu nutup. Cuma lo bisa layer berkali-kali. Warnanya sih gue suka banget. Cuma teksturnya, I'm not really a fan of it. Karena kayak agak... Karena gue harus pakai berlayer-layer. Karena gue butuh lipstick yang coveragenya tinggi ya. Dan ini kayak jadi tebel banget. Terus jadi nggak enak gitu. Berasanya agak berat. Jadi gue suka warnanya aja. Tapi teksturnya aku tidak suka. Jadi begitulah adik-adik. Sepertinya hari ini kurang sukses. Aku sedih. Mungkin ada tujuannya selama ini Tuhan membuat gue lupa bikin video ini. Karena gue nggak suka. Aku sedih. Yang gue suka kayaknya bener-bener cuma pensil alisnya doang. Tapi gue suka pakai banget. Karena ini bener-bener kayak... Bagus banget warnanya. Gue juga suka kayak sisirnya ini. Udah gitu teksturnya juga enak banget. Tapi yang lainnya aku agak kayak... Gitu. Aku sedih. Tapi nggak apa-apa. Hidup ini memang penuh kesedihan dan kepahitan yang asam. But that is it. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye.